Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat semua Jumpa lagi bersama saya di channel ini Pada tutorial kali ini, saya akan membahas tentang Bagaimana cara menghitung jumlah total Menggunakan rumus SAM pada table Microsoft Excel Nah, bagaimana caranya? Mari kita simak tutorial ini dari awal hingga tuntas Namun, sebelum kita lanjutkan tutorial ini Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini Dukung terus channel ini dengan cara like and subscribe Serta share ke media sosial yang teman-teman gunakan Agar channel ini bisa terus berkembang Terima kasih Baiklah langsung saja kita bahas Bagaimana cara menghitung jumlah total Menggunakan rumus SAM di table Microsoft Excel Nah, di sini ada tiga posisi Di sini kita akan menghitung Menggunakan rumus SAM yang pertama Kemudian SAM yang kedua Dan rumus SAM yang ketiga Nah, untuk rumus SAM yang pertama Ini kita akan menghitung direct data Pada satu kolom tertentu Misalnya, di sini terdapat tiga kolom Yaitu kolom data satu, data dua, dan data tiga Di sini kita akan coba menghitung Jumlah total dari data satu Nah, caranya Langsung saja teman-teman ketik Sama dengan SAM Kemudian buka kurung Dan blok data satu Ya, kalau sudah tutup kurung Enter Maka secara otomatis Maka secara otomatis akan tampil Hasil dari jumlah total di data satu ini Nah, kemudian untuk data yang kedua Kita juga bisa gunakan rumus seperti Yang barusan kita gunakan tadi Seperti ini Ya, sama dengan SAM Buka kurung Dan kita blok data yang akan kita Kalkulasikan Kalau sudah tutup kurung Enter Nah, ini cara Cara untuk rumus SAM yang pertama Atau teman-teman juga bisa menggunakan Tombol di sini Ya, icon auto SAM Di sini kalau kita klik di pinggirnya ini Ada terdapat beberapa fungsi Ya, di sini kita pilih SAM Nah, kalau sudah Langsung saja kita blok Posisi kolom yang akan kita hitung Ya Nah, kalau sudah Enter Maka akan tampil Jumlah total dari direct data tersebut Jadi ini untuk kolom Pada data satu Ini untuk data yang kedua Dan ini untuk data yang ketiga Ya Nah, ini rumus SAM yang pertama Kemudian untuk rumus SAM yang kedua Kita akan menghitung jumlah data Yang terdapat pada dua kolom berbeda Misalnya Kita akan menghitung jumlah data satu ini Ya Data satu pada kolom pertama ini Dan data tiga Artinya kita akan menghitung jumlah total Dari dua kolom yang posisinya berbeda Ini data satu Dan ini data tiga Kita akan kalkulasikan dua data ini Nah, caranya langsung saja teman-teman ketik Sama dengan SAM Kemudian buka kurung Dan blok data satu Ya Blok kolom pada data satu seperti ini Kemudian koma Atau titik koma pada laptop ya Di sini Ini bisa koma atau titik koma Ya Kita sesuaikan dengan Keterangan yang ada di sini Kemudian blok data Pada tabel yang kedua Ya Seperti ini Kita ganti ya Koma Kemudian blok lagi nih Seperti ini Nah, kalau sudah tutup kurung Enter Maka akan ditampilkan hasil dari dua kolom tersebut Ya Jadi kolom pertama Dan kolom ketiga Atau data satu dan data tiga Nah, bagaimana jika kita ingin menghitung Data dua dan data tiga Nah, caranya sama Kita tinggal ketik sama dengan SAM Kemudian buka kurung blok data yang kedua Kemudian koma Selanjutnya blok kembali data yang ketiga Nah, jadi Data dua dan data tiga ini akan kita kalkulasikan Seperti ini Nah, seandainya Posisi kolomnya berdekatan seperti ini Bersebelahan seperti ini Teman-teman juga bisa menggunakan cara Yang pertama tadi Yaitu ketik sama dengan SAM Buka kurung Dan ini bisa kita blok secara keseluruhan seperti ini Ya Nah, ini juga boleh Kalau kita ingin menghitung Dua kolom yang berbeda Dengan posisi kolomnya bersampingan Atau berdekatan seperti ini Jadi, kalau posisinya berbeda Teman-teman gunakan Langkah yang pertama tadi Tapi jika kolomnya berbeda jauh Ya, seperti ini Berdekatan seperti ini Kita bisa gunakan cara yang kedua Ya Jadi, itu untuk rumus SAM yang kedua Nah, bagaimana untuk rumus SAM yang ketiga Nah, ini kita akan menghitung jumlah total dengan syarat tertentu Ya Contohnya Misalnya kita akan menghitung jumlah total dari data satu ini Ya Dan data dua di sini Tapi hanya nilai tertinggi Ya Jadi, kita akan hitung ini Dan di sini Tapi hanya nilai tertinggi Ya Nah, bagaimana caranya? Di sini kita kembali ketik sama dengan SAM Kemudian buka kurung Dan di sini Kita tambahkan rumus fungsi MAX Ya Nah, untuk menghitung jumlah total tertinggi Ya Blok seperti ini Tutup kurung Kemudian koma Berikutnya Jalankan kembali rumus MAX Seperti ini Dan blok Tabel yang kedua Atau data yang kedua Ya Kalau sudah tutup kurung Dan di sini kembali kita tutup kurung lagi Ya Nah, kenapa di sini terdapat dua tanda kurung? Karena di sini Untuk buka kurung pertama Ya Belum ditutup ya Jadi, ini tadi Warna merah ini Artinya ini untuk kolom yang di sini Dan tanda kurung di sini Untuk kolom yang di sini Nah, jadi di sini kita buat Dua tanda kurung tutupnya ya Kalau sudah enter Maka akan dihasilkan Jumlah total Dari nilai tertinggi Di dua kolom yang berbeda Jadi Nilai tertinggi dari kolom pertama Dan nilai tertinggi dari kolom yang kedua Nah, kita bisa lihat Kolom pertama nilai tertingginya adalah 200 Dan kolom yang kedua juga 200 Jadi 200 Ditambah 200 Hasilnya adalah 400 Nah, ini untuk menghitung Dua posisi data Dengan nilai tertinggi Ya Nah, atau bisa juga kita gunakan Misalnya Jumlah total dari Dua kolom yang berjauhan Dari kolom data 1 dan data 3 Kita bisa gunakan Sama dengan sum Buka kurung Kembali kita gunakan max Kemudian block Tabel 1 Tutup kurung Kemudian koma Jalankan kembali Rumus max Kemudian block Tabel yang kedua Dan tutup kurung 2 kali Nah, disini akan dihasilkan Dihasilkan jumlah tertinggi Dari dua kolom berbeda Ya Nah, ini kurang lebih sama dengan Cara yang pertama tadi Ya Nah, apakah bisa kita menghitung jumlah Total Dengan nilai tertinggi Dari dua kolom berbeda Jika kita gunakan Cara seperti langkah Pada rumus sum yang kedua Ya Dimana kita akan gunakan Satu rumus seperti ini Ya Max nya kita gunakan satu seperti ini Kita coba ya Sama dengan sum Buka kurung max Kemudian kita block seperti ini Nah, kita akan uji Apakah ini bisa menghitung Dua jumlah nilai tertinggi Dari dua kolom berbeda Ya, kita enter Nah, ternyata Dia hanya menghasilkan nilai 200 Kenapa? Karena dia hanya menghitung Satu data saja Tidak menghitung Dua data pada kolom berbeda Ya Jadi artinya Dari semua ini Dia hanya menghitung satu data Berbeda dengan cara yang kita gunakan sebelumnya Ini menghitung dua kolom berbeda Dengan menggunakan rumus max dua kali Ya Ini untuk rumus yang pertama Pada data satu Dan ini untuk data yang kedua Nah, jika ini kita gunakan sekaligus Seperti yang kita gunakan pada rumus sum yang kedua tadi Seperti ini Kita block sekaligus Di sini tidak akan menghasilkan jumlah total Dari dua deret data yang berbeda Ya Nah, artinya jika kalian ingin menghitung Dua data yang berbeda Kita harus menggunakan dua rumus max Seperti yang teman-teman lihat di sini Ya Nah, ini untuk menghitung jumlah Total dari dua kolom berbeda Untuk nilai tertinggi Nah, bagaimana jika kita ingin menghitung Jumlah total dari dua kolom berbeda Tapi untuk posisi nilai terendah Ya Nah, di sini teman-teman bisa gunakan rumus sum Dan tambahkan rumus fungsi min Nah, seperti kita ketahui Rumus min ini adalah menghitung nilai terendah Dari deret data Jadi kita ketik sama dengan sum Buka kurung min Ya, kita gunakan rumus fungsi ini Kita block data yang pertama Atau kolom pertama seperti ini Data satu ya Kemudian koma Oops, sorry Tutup kurung dulu baru koma Kemudian ketik kembali rumus min Dan block kembali data yang kedua Ya Dan tutup kurung dua kali Enter Nah, di sini menghasilkan hasilnya yaitu 100 ya Nah, kita cek Pada data satu nilai terendahnya adalah 55 ya Oops, sorry 50 ya 50 Dan data yang kedua nilai terendahnya juga 50 Jadi 50 ditambah 50 hasilnya adalah 100 ya Jadi ini jika kita ingin menghitung jumlah total dari deret data Dua kolom ya Dari dua kolom yang berbeda untuk nilai terendahnya Jadi kita akan mengkalkulasikan Dua hasil Ya Dua hasil di sini jumlah totalnya Tapi untuk kategori nilai terendah ya Nah, kalau yang tadi Untuk nilai tertinggi Ya, di sini untuk nilai terendah Dan teman-teman harus ingat Bahwa ini tidak bisa digunakan rumus sum Seperti yang kita lakukan pada max yang terakhir tadi Yaitu Menggunakan rumus min Kemudian block Dua kolom berbeda seperti ini Nah, karena ini akan menghasilkan Satu sisi data 50 ya Dia tidak akan menghitung jumlah dua data Tapi dia hanya mengambil Satu data pada dua kolom berbeda tadi Ya Nah, demikianlah Tutorial ini Semoga bermanfaat Dan jangan lupa Dukung terus channel ini Dengan cara like and subscribe Serta share ke media sosial yang teman-teman gunakan Agar channel ini bisa terus berkembang Terima kasih Selamat mencoba Semoga berhasil Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya